Manifestasi Energi Rezeki Daya Majis Kekuatan Imajinasi Semua orang hebat, orang sukses, dan orang-orang kaya berawal dari imajinasi. Imajinasi adalah kekuatan pikiran dan jiwa manusia untuk mewujudkan harapan-harapan hidupnya. Tanpa imajinasi, manusia tidak memiliki harapan apapun. Imajinasi adalah awal dari setiap langkah usaha manusia, dan manusia tidak bisa hidup tanpa imajinasi. Coba Anda lihat gedung-gedung yang tinggi di perkotaan, rumah-rumah di pedesaan, dan hasil karya-karya besar di dunia. Semuanya itu berawal dari imajinasi. Bahkan dari Anda saat ini adalah produk imajinasi pikiran Anda sendiri 5 hingga 10 tahun yang lalu. Apa yang Anda bayangkan tentang diri Anda dulu saat ini sudah terwujud sebagai diri Anda saat ini. Apa pekerjaan Anda saat ini adalah produk dari imajinasi Anda sendiri. Siapakah pasangan Anda saat ini, atau bahkan Anda yang belum punya pasangan, itu semuanya adalah produk dari imajinasi Anda sendiri. Mungkin sebagian orang skeptis dengan pernyataan ini, tapi coba renungkan kembali bahwa semua ini memang benar adanya, berawal dari imajinasi. Imajinasi akan membentuk pribadi seseorang, imajinasi akan membentuk nasib seseorang, imajinasi akan membentuk hubungan antar manusia, imajinasi akan membentuk realita nyata dalam kehidupan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyataan hidup kita saat ini, detik ini adalah manifestasi atau perwujudan dari imajinasi dalam otak kita sendiri selama ini. Ada pakar yang bilang bahwa kondisi hidup kita saat ini tergantung dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri antara 5 hingga 10 tahun yang lalu. Pendapat ini ada benarnya, karena yang saya rasakan sendiri, saya sekarang menjadi apa adalah karena imajinasi saya sendiri 5 hingga 10 tahun yang lalu, bahkan termasuk kondisi finansial saya. Saya pernah membayangkan, suatu saat saya mendapatkan penghasilan sekian juta rupiah, sekarang itu sudah terwujud. Itulah memang kekuatan imajinasi. Saya juga sempat berpikir heran terhadap orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada perkembangan sama sekali. Ternyata setelah saya renungkan dalam-dalam, jawabannya adalah karena mereka selalu berpikir dan membayangkan dirinya hidup biasa-biasa saja seperti adanya itu. Bahkan, mereka takut membayangkan dirinya lebih sukses atau lebih kaya atau lebih mapan di masa depannya. Mereka tidak berani untuk membayangkan dirinya semakin hebat. Mereka tidak punya impian di masa depan yang begitu menghirahkan, tetapi mereka lebih sering membayangkan dirinya tetap seperti adanya itu. Maka, 5 hingga 10 tahun ke depan hidupnya ya tetap seperti itu. Dari tadi kita berbicara tentang imajinasi. Lantas apakah definisi atau pengertian dari imajinasi itu sendiri. Imajinasi pada dasarnya adalah bentuk gambar-gambar, suara-suara, dan sensasi rasa di dalam mental kita. Dan ia merupakan daya kreasi manusia dalam pikirannya. Imajinasi bukan sekedar melamun atau berhayal, tetapi ia adalah fitroh manusia dalam akalnya untuk memandang jauh ke depan serta memberikan ia harapan untuk hidupnya. Ketika manusia berimajinasi, ia mengaktifkan daya pikirnya dan membentuk jalinan syarah baru di otaknya. Sehingga hasil dari daya pikir dan jalinan syarah baru ini membentuk keberibadian dan pertumbuhan dirinya. Apakah imajinasi sama dengan berpikir? Sebenarnya, dalam proses berpikir selalu melibatkan imajinasi, baik langsung ataupun tidak langsung. Jemput perhatikan pikiran Anda. Misalnya, saat memikirkan kondisi anak Anda yang sedang sekolah, pasti juga terbesit gambaran kondisinya. Nah, itulah imajinasi yang terjadi secara otomatis atau langsung, langsung terjadi begitu saja tanpa kita rekayasa. Sedangkan, imajinasi tidak langsung adalah imajinasi yang sengaja dibuat atau kita rekayasa. Misalnya, dengan teknik imajinasi kreatif yang melibatkan lima panca indera. Nah, jenis imajinasi yang kedua ini merupakan teknik lanjutan yang biasanya diajarkan di kelas-kelas pelatihan. Salah satunya adalah kelas NLP atau Neuro Linguistic Programming. Seseorang yang rajin berimajinasi, ia akan cepat tumbuh semakin dewasa dan kreatif dalam hidupnya. Imajinasi adalah nomor satu sebagai fondasi awal apabila manusia ingin cepat berkembang. Tetapi, tidak sekedar berimajinasi. Melainkan, imajinasi yang kreatif dan nyata tujuannya. Kemudian, imajinasinya itu disertai niat, kehendak, dan tindakan yang kuat untuk mewujudkannya. Nah, di zaman sekarang ini, kebanyakan orang yang suka berimajinasi justru sering dikatakan kamu suka melamun gitu, suka bermimpi doang, atau bahkan bermimpi di siang bolong, pemalas, dan sebagainya. Di dunia pendidikan sendiri, anak sejak dini sudah dibatasi imajinasinya dengan beragam materi pelajaran seperti hafalan, hitungan, pembaca, dan menulis. Bagi siang pribadi, anak sejak dini harus dibiarkan liar imajinasinya dan tidak boleh dibatasi. Itulah mengapa anak kecil hampir semuanya suka menggambar dan bermain. Itu menunjukkan mereka dominan berimajinasi dalam hidupnya. Namun, hal ini sering disepelekan oleh orang tua dan gurunya. Sehingga, saat anak itu sudah dewasa, seolah imajinasi itu hal yang kurang penting dalam hidupnya. Begitu. Padahal, menurut Albert Einstein, imajinasi itu lebih penting, lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Disebabkan ilmu pengetahuan hanya membawa kita mengetahui dari satu ke dua, sedangkan imajinasi dapat membawa kita kemana-mana, seperti itu. Nah, selain itu, Albert Einstein juga percaya bahwa imajinasi memiliki peran sangat penting dalam pengembangan kecerdasan seseorang. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan yang beliau hasilkan dari imajinasinya belaka, bukan percobaan secara langsung di laboratorium. Nah, tanda kecerdasan seseorang sebenarnya adalah bukan ilmu pengetahuan, melainkan imajinasi. Begitulah kira-kira kata Albert Einstein. Oke, buat saya pribadi, memang Albert Einstein adalah orang yang hobinya itu melamun, tapi nggak sekedar melamun sih, melainkan di dalam lamunannya itu ia berimajinasi, ia menghubungkan segala kemungkinan, ia membayangkan, melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan secara langsung. Dan hasil dari membayangkannya itu, ia berhasil menemukan banyak rumus, banyak teori, salah satunya yang terkenal ialah rumus E sama dengan MC kuadrat. Untuk meromboskan teori relatifitas khusus. Nah, di sini kita tidak membahas teori dan rumus ini. Poin utama pembahasan di video ini adalah tentang kekuatan imajinasi yang dapat mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan seseorang, meningkatkan kadar rezeki, bahkan bisa menimbulkan seseorang dari sakitnya. Inilah yang digagas di dalam channel ini, yaitu NLP Spiritual Motivasi, channel edukasi yang mengembangkan teknik motivasi personal melalui ilmu pengetahuan Neuro Linguistic Programming dan Spiritual Agama. NLP banyak mengajarkan dan mengembangkan teknik imajinasi kreatif melalui teknik Remap Some Modality atau yang biasa dikenal dengan imajinasi kreatif atau visualisasi kreatif. Teknik imajinasi kreatif ini dapat digunakan untuk terapi diri, untuk memotivasi mencapai tujuan, dan mengubah pola berlaku pribadi, bahkan sampai bisa menduplikasi keahlian atau kepintaran orang lain dan menerapkannya pada diri kita sendiri, juga menggunakan imajinasi kreatif. Nah, kekuatan imajinasi ini seakan tidak ada ujungnya. Begitu kita lakukan, akan bermunculan potensinya yang luar biasa untuk kita gunakan. Maka, sangat beruntung jika teman-teman belajar NLP di channel ini, agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari kekuatan pikirannya melalui teknik imajinasi kreatif ini. Nah, dulu saya punya pengalaman seperti ini. Waktu saya umur-umur 20 tahunan, saya pernah sebelum tidur itu membayangkan tangan saya, tangan sebelah kiri saya, itu mengeluarkan energi seperti perwaran cahaya gitu ya, kayak di film-film Kung Fu itu ya, punya kekuatan, terus bisa mengeluarkan daya kekuatan yang sangat luar biasa. Itu saya pernah membayangkannya seperti itu, di tangan kiri saya sebelum tidur. Kemudian, saya sampai kecapean berimajinasi itu. Benar, saya kecapean berimajinasi, akhirnya saya tertidur. Nah, ketika malam hari tiba, kira-kira pukul 2 malam ya, 2 dini hari. Nah, saya terbangun, dan tangan saya seolah mengeluarkan tenaga yang sangat luar biasa. Seolah ada angin yang sangat kencang di tangan kiri saya itu. Saya hiran loh, bukan mimpi, ini beneran saya sadar sepenuhnya. Tangan kiri saya seolah mengeluarkan tenaga yang sangat kuat sekali, sampai ada hembusan angin yang sangat kencang di tangan saya. Begitu. Tapi, lama-lama hilang seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini bukan mimpi, tapi saya bangun dari tidur di malam hari dan merasakan itu. Nah, setelah saya angan-angan, ternyata ini adalah efek dari imajinasi saya sebelum tidur tersebut. Dan terjadi sebuah kejadian yang luar biasa itu di luar nalar saya pribadi. Nah, dari kejadian ini saya bisa menyimpulkan bahwa, kalau kita berimajinasi apa yang kita inginkan sebelum tidur, terus kita bawa tidur lewat, maka itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Oke teman-teman, sebelum lanjut pembahasan kita, saya ingin infokan dulu bahwa sekarang sudah dibuka kembali pelatihan Amazing NLP Online, atau Neuro Linguistic Programming, yaitu suatu pelatihan yang akan mengajarkan Anda bagaimana mengenali dan memaksimalkan kinerja pikiran Anda sendiri. Pelatihan ini didesain untuk pemberdayaan diri, kesuksesan karir, peningkatan finansial, menciptakan keberuntungan, performa puncak, dan mengatasi masalah apapun dengan cara memprogram ulang pikiran. Nah, di saat Anda bisa memprogram ulang pikiran, maka diri dan kehidupan Anda akan mengikuti sebagaimana program pikiran Anda tersebut. Apa saja materinya? Ada banyak materinya, diantaranya ialah yang paling utama, 1. Mengenali cara kerja pikiran, 2. Teknik self-coaching untuk mengatasi berbagai masalah apapun, 3. Belief system dan limiting belief, 4. Teknik mengatasi mental block dengan cepat, dan berbagai macam teknik lainnya yang sangat berguna untuk memprogram ulang pikiran. Beserta terbatas, silakan Anda boleh saja mendaftarkan diri sekarang, info pendaftarannya ada di deskripsi. Dan, saya juga ada 2 produk buku, yang pertama, sahabat virtual, atau anak buah imaginer, yang merupakan aplikasi praktis NLP untuk memaksimalkan kekuatan pikiran. Dan, ada juga buku asiknya belajar NLP, yang merupakan aplikasi praktis NLP untuk pemberdayaan diri, atau kesuksesan karir dan finansial. Segera miliki buku ini selama persediaan masih ada. Cek linknya di deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan materinya. Melalui video ini, Anda akan belajar bagaimana menggunakan imajinasi yang dapat menciptakan realita. Imajinasi yang berpengaruh langsung pada realitas yang kita alami saat ini dan di masa depan. Dan, cara ini saya dapatkan dari teknik Neuro Linguistic Programming atau NLP. NLP telah banyak mengajari saya berakam teknik imajinasi kreatif. Anda juga boleh mengikuti program pelatihan ini untuk belajar lebih banyak lagi. Tentunya, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Infonya ada di bawah ya. Nah, bagaimana cara melakukan imajinasi kreatif ala NLP? B, sebagian orang mungkin sudah tahu caranya yaitu dengan membayangkan dan merasakannya. Betul, seperti itu. Itu adalah garis besarnya. Tetapi, detailnya seperti apa? Mari kita pelajari di sini. Pertama, tentukan dulu apa outcome atau tujuan pasti yang mau dicapai. Dari langkah pertama ini, pasti sudah kebayang bagaimana masa depan Anda, ya kan? Nah, kedua, Libatkan lima indera dalam mengimajinasikan tujuan Anda itu. Caranya, dengan menanyakan pertanyaan ini kepada diri Anda. Yang pertama, Apa yang akan saya lihat ketika saya sudah mencapai atau memiliki tujuan ini? Kemudian, Apa yang akan saya dengarkan ketika saya sudah mencapai atau sudah memiliki tujuan ini? Nah, yang ketiga, Dan apa yang akan saya rasakan ketika telah mencapai atau memiliki tujuan ini? Nah, jawaban dari ketiga pertanyaan di atas merupakan gambaran imajinasi yang akan terbentuk. Misalnya ya, Anda punya impian memiliki tempat tinggal baru berupa rumah tipe 60. Tanyakan dengan ketiga pertanyaan di atas. Contoh seperti ini. Apa yang akan saya lihat ketika sudah memiliki rumah baru tipe 60? Nah, jawabannya adalah muncul dalam benar Anda berupa gambaran rumah yang asri, catnya bagus, warna putih, ada meren-merennya, di dalam rumah ada perabotnya yang lengkap, dan seterusnya. Lihat semua kemungkinan yang terjadi. Seperti apa? Begitu. Nah, ini rekayasa dalam otak kita sendiri. Kira-kira apa yang akan saya lihat ketika sudah memiliki rumah tersebut? Nah, yang kedua. Apa yang akan saya dengar ketika saya sudah memiliki rumah baru tipe 60? Nah, jawabannya ialah berupa imajinasi auditorial. Yakni, suara-suara yang mungkin Anda dengarkan saat itu terjadi. Misalnya, suara anak Anda yang teriak-teriak kesenangan, teriak kegembiraan, begitu. Karena punya rumah baru. Atau suara pasangan Anda yang memuji-muji Anda, gitu. Atau suara tetangga baru yang menyambut Anda. Suara gemercik air di kolam renang, ya, atau di kolam ikannya. Terus suara hembusan anginnya, dan sebagainya. Dengarkan semua kemungkinan suara apa yang akan Anda dengarkan bila itu sudah terjadi. Kemudian, apa yang akan saya rasakan ketika sudah memiliki rumah baru tipe 60? Siapanya? Muncul rasa apa yang bakal terjadi. Misalnya, rasa senang, rasa gembira, rasa bersyukur. Termasuk merasakan tekstur tembok rumah Anda, ya, tekstur lantai Anda, dan sebagainya. Rasakan dan alami apa yang bakal terjadi kemungkinannya. Nah, semua ini hanya dilakukan di dalam bayangan mental, alias perimajinasi kreatif. Jika demikian, yang kita lakukan, maka otak bawah sadar tidak akan bisa membedakan antara bayangan mental dengan kenyataan. Dan, bagi otak bawah sadar kita, antara kenyataan dengan bayangan mental saja adalah sama. Tidak ada bedanya. Sehingga, bila kita mampu membayangkan seperti di atas, kemudian merasakannya seperti kenyataan beneran, ya, maka itu adalah nyata bagi otak bawah sadar kita. Begitu. Sehingga, bagi si otak bawah sadar, itu sudah menjadi kenyataan. Itu sudah menjadi realita. Mungkin, mana kenyataannya kan belum ada, faktanya kan belum ada. Bagi otak bawah sadar, masa bodoh? Gitu loh. Kenapa? Karena otak bawah sadar tidak melihat kenyataan, tapi hanya melihat bayangan dalam pikiran kita. Seperti itu. Nah, masih banyak lagi teknik imajinasi kreatif ini yang tidak kalah menariknya ya. Di antaranya ialah teknik remap submodality atau timeline motivasi, dipran identifikasi, ada juga new behavior generator, dan sebagainya. Semua teknik ini menggunakan prinsip yang sama, tapi dengan teknik yang lebih variatif dan pertujuan untuk memprogram keinginan atau memprogram kesehatan, memprogram tujuan dalam hidup kita ke dalam bawah sadar. Teknik-teknik ini akan saya sampaikan lebih lanjut di pelatihan Amazing NLP Online. Bagi Anda yang ingin lebih banyak lagi untuk mampu mengontrol dan memprogram pikiran bawah sadar dengan teknik NLP, silakan bisa mengikuti pelatihan Amazing NLP Online. Informasinya ada di deskripsi ya. Saya dengan senang hati akan membantu Anda untuk mempelajari teknik-teknik imajinasi kreatif ini dan hubungannya dengan realita kehidupan kita saat ini. Selain itu, di pelatihan ini tidak hanya mempelajari teknik imajinasi kreatif, melainkan juga mempelajari teknik afirmasi gitu tanpa penolakan di bawah sadar, teknik self-coaching untuk memberdayaan diri dan keluar dari masalah apapun, teknik memprogram ulang pikiran dengan hukum asumsi dan juga ada teknik mengatasi mental block dengan cepat dan mudah. Nah, teknik-teknik imajinasi kreatif juga sering saya pakai untuk kesembuhan diri. Saya pernah sakit demam selama 4 hari, di hari yang keempat malam harinya saya mengimajinasikan tubuh saya sudah sembuh, sudah sehat, maka di pagi harinya tubuh saya benar-benar sehat luar biasa, seakan tidak pernah sakit sama sekali seperti itu. Saya juga sering menggunakan teknik yang sama untuk menarik keberuntungan. Ya, tinggal saya bayangkan, saya rasakan, apa hal yang menyenangkan, yang mungkin akan terjadi. Kemudian saya percaya saja dan itulah kenyataannya. Dan masih banyak lagi pengalaman lainnya berkat imajinasi kreatif ini. Teman-teman juga bisa menggunakannya asal punya pikiran yang masih sehat ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.